musik 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 oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velak terlengkap dan terupdate apalagi kalo bukan di HSR Will kali ini gue ada di bandar Lampung dan kita akan review mobil dari customer toko Horizon Racing nah ini ada alamat di bawah sini, Horizon Racing yang ada di Lampung nih bagi kalian yang tinggal di bandar Lampung dan sekitarnya kalian bisa langsung aja datang kesana kalo mau gantengin mobil kalian oke, dibelakang gue sudah ada satu mobil yang sebelumnya kita udah pernah review juga ada satu Timur yang full original, nah kali ini adalah Timur yang sudah dimodifikasi nih, kita akan lihat sepertinya pemodifikasinya dan belajar lagi tentang mobil yang diterbitkan di Indonesia atau mobil yang diproduksi di Indonesia, oke langsung aja gue cari ownernya dan kita ngobrol-ngobrol nah sekarang gue ada sama ownernya, halo om apa kabar? siap om? sehat om? sehat om? maju dikit om? siapa om perkenangan diri dulu dong om? saya Eddie, dari Timor Air Bandar Lampung oke om, terimakasih banyak om segitu aja video kita kali ini siap om? omnya malu-malu om? siap? om Eddie orang Lampung asli? saya Lampung asli, ini di belakang mobil apa nih om? timor om? timor, tahun berapa om? tahun 97 om? tahun 97, kenapa om beli mobil timor? karena pas-pasan om duitnya om duitnya om iya tapi kok keren dan bisa dimodip sih om intinya om jadi alasan pertama kali beli ini gara-gara pas-pasan? pas-pasan balik lagi ke budget nih? iya berapa waktu itu belinya? beli ini kemarin 17 juta om berapa? 17 juta om 17 juta? iya masih mahal honda habit sekarang ini ini belinya tahun berapa om? tahun 2018 ke 17 ya om 2017 ke 18 oke berarti udah cukup lama juga pake mobil ini? sudah, sudah lumayan lah ada 10 tahun ya? kurang nggak om 5 tahunan kurang lebih 5 tahunan gimana pengalaman om Eddie pake mobil timor selama 5 tahun? pengalamannya asik sih om banyak saudara mobilnya? mobil? pake mobil? iya mobilnya ya aman-aman aja om aman aman aja emang kalo nggak aman gimana om? iya banyak yang apa? SOS gitu kan SOS aman? Pak sering trouble om singkatannya dari mana? sering trouble berarti ST om? bukan SOS oke om Eddie menurut om Eddie masih worth it ga sih? beli mobil timor di tahun 2022? masih om kenapa om? karena ya mesinnya juga nggak rewel mesinnya nggak rewel mesinnya nggak rewel? dan spare part-spare partnya mudah dicari sih om spare part? kan timor kan udah nggak ada kampakan ya om oh kampakan gantiannya hampir sama tapi masih original tuh kampakannya? masih om original timor? original timor contohnya apa om? nyari apa? kayak misalnya nyari coba kita buka cupnya gimana? kok lu jelek om? nggak apa-apa om cup-cupnya jelek om bagus yang punya sendiri om hehehehehe jelek om cupnya om jadi malu om ini om, tunggu om ada agenda itu di belakang ini lah kan kena akhir kita nah wow tuh katanya jelek tapi udah pake ini itu nggak fungsi? nggak fungsi om udah nggak kuat om satu tadinya dua jadi ini kan supaya penahan supaya nggak usah pake gini-gini iya oke contohnya apa nih om? part disini yang lu dapat dari kampakan nih contohnya apa? contohnya ini belalai gajah atau ini kampakan bekas timor emang? iya punya timor? iya beli kampakan berapa duit? kalau di kampakan tergantung yang jual sebenarnya 200-300 200-300 terus apa lagi coba? banyak sih om kayak radiator ini radiator berarti udah bukan yang orinya? bukan bukan bawaan punya ininya oh bukan punya mobil tapi punya timor juga? punya timor kampakan kampakan berapa duit? 500-an lah om 500? lumayan mahal ya lumayan lah ya saya aja biasa nyari kan barunya 1 jutaan sih om barunya 1 jutaan? iya masih ada yang jual baru? ada om di online masih ada buat timor? bukan tripindo buat apa om? mereknya tripindo untuk mobil? timor jadi masih ada yang bikin produksi spare partnya? masih om oke ini kayak gini-gini om selang-selang ini kan AC kan? iya rafrigator segala macem ini power steering ya? iya power steering om bener masih bawaan? masih masih bawaan mobil tapi ada kampakannya juga kalau mau nyari om kampakannya juga ada? ada om walaupun sebenarnya bukan asli punya timor punya timor punya timor kalau kampakan kalau kampakan punya timor tapi kalau baru dia diproduksi tapi bukan diproduksi oleh timor langsung iya oh seru juga berarti ya iya om iya untuk engine bay nya sih lumayan padat banget ya ini filternya dan kotor ya om ini lihat-lihat lampunya kayaknya udah diganti nih om iya om di custom om oh pakai Pro-G ya? iya om berarti mobil tua juga masih bisa pakai Tro-G? bisa dong om terang lah lumayan om lumayan apa? lumayan terang om tergantung balasnya sih sebenarnya om kan kalau itu kan? iya ini berapa duit om? ini modifikasi headlame nya nih? pakai Pro-G berapa duit? waduh saya lupa om kalau berapanya itu om lupa apa takut ketahuan istri nih om? lupa om kalau itu om udah lama soalnya ya? sudah sudah makanya udah mau ancur-ancur kan om ancur-ancur apa tuh? iya ini udah pecah-pecah oh ininya bagian nikah nya ya? iya tapi kan ini sebenarnya masih bisa dibersihin om ya? bisa ada niatan dibersihin atau mau diganti mika om? lagi nyari yang jualan mika depannya sih om kalau itu om mau ganti mika depannya aja? iya oke oke bagian mesin kita tutup dulu oke sekarang kita lihat ke samping nah ini velg nya juga udah diganti nih iya kenapa velg nya diganti om? pakai ring berapa ini? 17? pakai ring 17 om kenapa velg nya diganti? karena biar kalau kata Nana gaul gitu om asik kalau velg nya gaul ya? iya walaupun katanya mobil tua tapi jiwa harus muda om oh sebenernya walaupun mobil tua jiwa harus muda jiwa harus muda om oke ini sudah kedua kali sih ini saya kasih kalau jiwanya muda berarti gak boleh malu dong gak boleh minder nah itu dia om itu ya kalau depan kameranya gimana gitu om ini udah velg yang kedua berarti? sudah kedua yang dari HSR dari kemarin yang velg yang ritem ini juga kayaknya udah agak lama nih velg nya nih? iya kurang lebih 1 tahun lebih lah ya udah 1 tahun lebih gimana pengalaman nya pakai velg SR Buat Timur? lumayan kuat om kena berapa kali kena blok blok lubang itu ya alhamdulillah sih aman kalau untuk velg nya ini saya lihat kayaknya bumper depannya sambungan ya om? iya saya custom sama Inopa om oh jadi ini udah bukan aslinya ya? bukan bukan Ori nya saya custom ke Inopa semua proji semua sih ini warnanya juga pasti udah dirubah kan? warna awal iya warna di Stnk hijau metalik sih om hijau metalik tapi ini om cet ulang berarti? cet ulang cet ulang oke kenapa om pilih warna hijau? sesuai Stnk sih om oh iya bener ya harus sesuai Stnk ya gak boleh takutnya kan itu kenapa udah ada lubang airnya? emang memang ada ya di timur ya? belum ada om belum ada karena kan biar kayak orang-orang coba ya boleh om siap siap om nih ya jadi udah ada giniannya nih gimana nih nah jadi kita ngobrolnya gini aja gimana ini pake moonroofnya apa nih om? BMW seri 7 om BMW seri 7? iya waduh berarti dibolongin ya? iya atapnya dibolongin berapa duit nih om budgetnya? bikin kayak gini? kemarin sama tukang 6,5 om sama tukang ongkos pasang? semuanya barangnya 6,5 juta masih murah ya kalau sekarang kayaknya udah gak dapet deh iya kayaknya lagi-lagi naik sih om lagi naik karganya sekarang? untuk modif-modif kayaknya lebih gini sih ini kayaknya bagian konsep bagian dalamnya juga ini ya om bikinnya semuanya serba hijau ya? iya kenapa om? ada cerita tersendiri kan dengan warna hijau? karena ciri khas mungkin di STNK kan sesuaiin dengan luar sih om tampak luar dan tampak dalam jadi bagian dalam? biar selaras kan biar selaras dan senada iya ini setirnya sini-sini om om boleh ada di samping om? wih siap om sini lah sini lah ini setirnya ajaib loh ini tuh kan dipotong kalau zaman dulu tuh ada setirnya kayak gini apa namanya om aslinya om? wah lah saya gak tau sebenernya om nah mastirnya ini ada sih tapi lupa nah tapi ini gak tau nih jadi di bagian atas sama di bagian bawahnya ini gak ada emang gampang om? ya lebih simpel sih kalau menurut saya karena memang udah kebiasaan mungkin ya om ya kebiasaan kebiasaan sih karena kan ada peribahasa mengatakan ala bisa karena biasa oke disini juga udah ada penambahan dari audio nih twitter apa? audionya dibikin 3-way ini ya? ya dibikin 3-way om dibikin 3-way terus dibagian dashboard ini juga udah di dicet ini kayaknya ya bungkus om dibungkus ya karena gak rapi ya warna hijau bagian atapnya juga udah di lapis bungkus warna hijau semua serba hijau om bener bener ini kalau misalnya ke pantai selatan takutnya hilang ya? nah itu om kata orang tua karena kan jawa ya kata orang jawa gak boleh kan bawa pantai makanya jarang bawa ke pantai om iya om jangan om sakutnya ntar di bawah sama miror kido warnanya bagus nih hijau gak bawa pulang aja dah oke ini audio hanya disini apa? di bagasi juga ada audio juga? di bagasi ada juga sih om ada juga subwoofernya saja oke kita buka om sebentar dulu om kita saya masih menikmati pemandangan disini asik ini ada inisial rafa nih nama anak rafa sama anak om baru satu tiga om eh kok ini kasih rafa doang yang duanya ntar iri loh karena yang dua masih kecil om jadi gak ngerti dia om dan satu-satunya laki-laki di keluarga itu om anak laki-lakinya bentar kalau yang duanya lagi udah gede yang duanya ngerti gimana tuh om yang pake satunya om ada mobil lagi ya? ada mobil lagi insya Allah ada oke biar banyak rezekinya amin banyak anak banyak rezeki iya untuk handling enak gak sih om Timor ini? enak om enak ya? enak ya ini mobil biasa om bawa kemana aja nih? paling jauh kemana? saya dua kali ke jauh timur om ha? bawa mobil inder Lampung ke jauh timur jauh timur? lamongan lamongan oh iya 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 lamongan terus ulangan terus ke lamongan lagi turun ke semarang semarang kudus balik lagi nyampe kudus balik ke lampung lagi iya perjalanan panjang panjang om aman ya? aman alhamdulillah overheat enggak alhamdulillah untuk konsumsi bahan bakar nya gimana om? agak baru sih kategorinya jika sih om karena kan tergantung kaki ya tapi normalnya di berapa om? 110 110 normalnya oke lah coba kita sekarang lihat bagian bagasi ayo om kita ke bagasi ya siap om ini gua juga suka lihat ada penambahan ini size skirtnya juga ada penambahan ya? iya size skirtnya full boleh kit ya? ada penambahan ducktailnya nih spoiler ini spoiler lah jatohnya topi ini ducktailnya oke nah ini audionya kok enggak warna hijau? kalau ini khusus om permintaan istri jadinya warnanya pink kenapa enggak hijau? karena planningnya juga ini kan akan di chat ulang planningnya mobilnya? iya bodinya mau di chat ulang warna? pink sayang istri berarti luar biasa kakak anda tidak salah pilih suami karena enggak semua cowok mau pakai warna pink nah itu dia om karena lebih kelihatan gimana kalau pink itu lebih lembut oh ini emang ada rencana mau di iya di chat ulang lah ya semuanya ya di di basahin lagi ya iya ini untuk bumper belakangnya juga custom kayaknya om ya? custom om kalau ini full custom sih depan belakang kan kanan kiri nah kalau untuk bumper nih om ini saya tutup dulu deh kalau untuk bumper ini om abis berapa om? kita ambil dari depannya kalau depannya itu kurang lebih tuh satu juta sekian sih om satu juta lebih itu belum sepaket sama sehat bersama di belakang? belum oke siap solo kayak gitu kurang lebih kalau sama full dua juta sampai dua juta lima ratus kalau enggak salah om om boleh enggak ceritain pengalamannya waktu ganti velg di horizon kayak gimana? pengalamannya pengalamannya sih sebenarnya awal-awal ya ngeliat kronologis velg ya pertama kali kan yang pake ring standar tuh saya sudah ganti empat kali kalau enggak salah ya di? kalau di HSR dua kali karena pake yang di HSR pake ring 17 nya kelainannya gimana om disana? untuk om dateng gitu kan? sangat baik sangat baik tau nya dari mana om? tau HSR dari mana? temen om dari temen temen ngomong kalau mau nyari pelek katanya ke HSR jadi di tes kesana ternyata orangnya ramah Alhamdulillah bisa om kredit ya akhirnya pertama kali beli yang ring 17 pertama pake om kredit pake om kredit ya cukup mengebantulah ya iyaa dan mereka yang menawarkan kalau enggak ada ini bisa kan tuker tambah kemarin itu kan worth it sih kalau untuk seluruh pelayanan di khususnya di bandar Lampung ya waduh mantap nah terakhir nih om om punya kritik atau saran enggak untuk HSR wheel atau untuk Horizon Lampung? kalau saran mungkin banyak jenis model pel modelnya ya modelnya di kebanyakan iyaa karena kan banyak yang mungkin kan ada yang selera ini selera itu iya 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 siapa tau kan bisa sesuai selera dari pembeli atau konsumen oke siap oke kalau kayak gitu om edhi terima kasih banyak om siap om amin om terima kasih sudah percayakan kaki kakinya pada HSR wheel siap om buat temen temen ini juga timor yang sudah dimodifikasi kalau episode sebelumnya kita punya timor yang masih original dan ini udah versi modifikasinya tinggal di bungkus manisin lagi aja dikit siap rapiin lagi dikit udah selesai oke segitu dulu video gue kali ini gue di Resnudiri jangan lupa ingat velak ingat HSR assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati